7.087.300, kemudian di golongan 7, 8.893.000 Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribuners Bersama aku, Ades Cewati, reporter Tribun Jambi Sekarang aku lagi di Pelabuhan Penyebrangan Roro, Tribuners Sebelumnya aku sudah live, suasana, aku ulang sedikit Ini suasananya, ini lagi antri, cukup panjang Itu ada 3 lapis antrian 3 lapis antrian untuk membeli tiket kapal pelabuhan penyebrangan Roro Kalau tarifnya nih, aku mau kasih tahu tarif sama Tribuners Mana tahu, banyak yang belum tahu Dan pingin ke Batam dengan harga yang sangat-sangat-sangat murah Iya, bisa dibilang murah ya Tribuners Ini tarifnya untuk di, sebelumnya aku mau kasih info dulu Di sini ada 3 kapal ya, di Pelabuhan Penyebrangan Roro Di 3 kapal ada KMP Senangin, KMP Sembilang Sama Satria Pratama Ada 3 kapal Nah, ini untuk tarifnya nih Untuk Kuala Tungkal Telaga Punggur Nama pelabuhnya Telaga Punggur ya Tribunersnya ini di Batam Nah, untuk penumpang dewasa Ini sudah kenaikan BBM ya Tribuners ya Ini sudah kenaikan Jadi harga saat ini, ini Sebelumnya itu mungkin sekitar naik beberapa puluh ribu gitu Untuk sekarang itu untuk penumpang dewasa itu Rp170.200 Bayi 0-2 tahun Rp17.600 Kemudian untuk kendaraan Golongan 1 Rp221.900 Kemudian golongan 2 Rp400.6.700 Kemudian golongan 3 Rp812.800 Golongan 4 4A maksimal 5 Rp2.753.600 Tuh, golongan 4B Rp2.512.400 Golongan 5A maksimal 7 Rp5.127.300 Kemudian di golongan B Golongan B Rp4.316.900 Golongan 6 A ini ada 8.548.500 Golongan 6B Itu saja Itu saja